Sebagai seorang anak, pastilah kita menginginkan surga untuk orang tua kita yang sudah meninggal. Untuk itu mari kita dengarkan tanya jawab tentang doa untuk orang tua yang sudah meninggal yang dijelaskan oleh Ustadz Abdul Somad. Selamat malam. Saya belum hafal palsat, yang edisi pendek Ini namanya doa minimalis Saya tidak hafal juga palsat, yang lebih pendek Tidak hafal juga palsat, mati aja lah Pakai bahasa Indonesia aja Sebagaimana ibuku membesarkan aku, merawat aku, menyayangi aku, melindungi aku Maka lindungilah dia di alam kuburnya ya Allah Ampunkanlah silap salahnya ya Allah Saya masih doa pakai bahasa Indonesia Walaupun saya kuliah di Mesir 4 tahun, di Maroko 2 tahun S3 di Sudan Arab, tiga-tiganya Tapi saya masih berdoa pakai bahasa Indonesia Ya Allah, aku mau ke Jakarta, aku mau ke Bogor Jangan sampai pilotnya ngantuk Jangan sampai kami kecelakaan Yang mau aku sampaikan ini ayat-ayatmu ya Allah Yang mau aku jumpai ini adalah umat Nabi Muhammad Izinkan aku sebagai pelayan umat Nabi Muhammad Izinkan aku mencintai umat Nabi Muhammad Tanamkan rasa kasih sayang di antara kami Kalau ada orang-orang baik, buat cintanya semakin besar kepada Nabi Muhammad Kalau ada orang yang membenci umat Nabi Muhammad Bukakan pintu hidayahnya ya Allah Saya masih berdoa pakai bahasa Indonesia Yang gak bisa bahasa Arab, pakai bahasa Indonesia Cuma kalau kebetulan doanya di masjid Jangan kuat-kuat, nanti kedengaran kawan saya Ya Allah, aku ingin nikah dengan Nabi Siapa? Kalau kebetulan di masjid, taklah mati Demikian penjelasan dari Ustadz Abdul Somad Semoga penjelasan beliau bisa bermanfaat dan menambah wawasan kita Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax